selamat menikmati pertanyaan ini dibacakan, baik saya bacakan aja, anda kan gak berharap dijawab kan ya saya bacakan izin bertanya, ketika saya belajar Islam saya sadar bahwa ilmu Islam itu begitu luas, jangankan anda, saya juga begitu pertanyaan saya, skala prioritas ilmu yang hendaknya dipelajari setiap muslim, apa saja ya ustadz semoga Allah membalas kebaikan kita semua amin, waalaikumsalam, wabarakatuh, sudah saya bacakan, karena harapan anda dibacakan baik ya betul, dalam Islam sangat luas sekali mencakap semua aspek kehidupan yang terkait dengan misi dan fisik kehidupan kita, baik persoalan akhirat kita, disitu ada ibadah kita, ada syariat yang mengatur tentang ibadah ritual, tentang sholat tentang puasa, tentang zakat, tentang infak, tentang turunan dari haji, omrah, bahkan sholat nanti ada fardu lagi, ada sunnah lagi nah terkait dengan ini, syariat maka ilmunya disebut dengan fiqih fiqih juga nanti ada kawainnya, ada usul fiqihnya, ada fiqih terapan hukumnya dibagi lagi nanti cabang-cabangnya, ada fiqih nawazil, fiqih aulawiyah, dan sebagainya ya, terkait sholat, babnya tersendiri bahkan dibuka dengan wudhu, wudhu ada berapa keterangan hadis lagi terus, sampai itu sangat luas sekali, ya, belum nanti masuk ke fiqih-fiqih terapan, di muamalah ada fiqih lagi terkait dengan harta, bagaimana tentang zakat, tentang infak, tentang sodakah, tentang macam-macam, haji, umrah, ada bagi tersendiri itu fiqih, bahkan syahadat ada ilmunya, ilmunya disebut ilmunya tawhid ya, fiqhul akbar, yang paling tinggi menentukan benar-tidaknya amalan kita anda sholat bagus, khusus dari awal sampai akhir tapi anda gak pernah syahadat, ini bermasalah ya kan, baik demikian, jadi ilmunya tawhid, cabangnya banyak lagi, nanti ada yang terkait dengan Al-Quran, ilmu Al-Quran bagaimana kita memahami si Al-Quran dengan baik ilmunya nanti ada ulum Al-Quran, ada tafsir lagi, cabangnya ada banyak lagi, cabang pertama bahasa itu ada logah, logah itu nanti dibagi lagi, ya, ada misalnya nahu, tentang perubahan-perubahan akhir kata ada babnya banyak lagi, bagaimana bisa berubah huruf-hurufnya apa aja, ada huruf jar, ada huruf ilat huruf macam-macam dan sebagainya ada soraf, soraf banyak lagi babnya ada tafsir 35 bab, ada 9 yang pokok yang utama, ada pembahasannya jadi ada turunan-turunan lagi dan seterusnya nanti ke bawahnya lagi, misalnya ada balagah, balagah ada 3 cabang ilmu lagi, ma'ani kemudian bayan dan badia, kemudian setelahnya ada arud, untuk membedakan antara puisi dengan Al-Quran, apa yang disebut syair, apa yang disebut Quran, tahu rumusnya dari mana, karena nabi sering dituduh sebagai syair pembuat produk budaya, jadi kalau ada orang liberal sekarang bikin Al-Quran, produk budaya dia ketinggalan zaman, dia jauh, dia kurang pengetahuan, dia kurang baca, dari dulu sudah ada tuduhan-tuduhan itu ya mereka berkata nabi seorang penyair seorang pujangga, seorang pembuat sesuatu nabi tukang sihir, nabi, oh macam-macam tuduhannya sudah ada, maka bagaimana membedakan itu semua, ada ilmunya disebut dengan arud, arud punya turunan lagi 16 cabang, disebut dengan bachar, ada bachar tawil ya, wazatnya berbunyi ada lagi rajas, mustafil mustafilun, mustafilun, mustafilun ada muzdawas, jadi sekarang alfiah yang jali, misalnya itu rajas, ada nanti madi dan seterusnya, itu baru satu cabang ilmu untuk logonya belum yang lain-lainnya nah sekarang, ada lagi yang muamalah tentang ada akhwak dan sebagainya maka dari mana prioritas kita untuk memulainya? pertama, ada yang pokok, turunkan dari yang pokok-pokok dulu, misalnya kalau ibadah apa ibadah yang pokok, yang mengikat kita, sholat, ya maka dari situ dulu ya, yang tentunya sebelum ke syariat kan ada tauhid, kalau jadi tauhid dulu itu jelas, turunnya dari Al-Quran surah ke-47, ayat 19 fa'lam annahu la ilaha illallah mesti punya ilmu untuk menguatkan la ilaha illallah, tauhid kita mesti ada ilmunya, mesti tahu mesti paham, maka belajar tentang Allah dan segala hal terkait dengannya, sifat-sifatnya asma, ustaz, husna yang mulianya kan, bagaimana yang dirudai oleh Allah seperti apa keyakinan yang benarnya ya, seperti apa mendekat kepada Allah bagaimana cara meminta nanti di situ ada peta-peta dari ulama dari yang dulu, sampai dengan yang kekinian untuk menyederhanakan ya, sifat-sifat Allah, namanya Allah Allah banyak, itu dikumpulkan oleh para ulama contohnya, ini diantaranya ada 20 misalnya, maka disebut dengan sifat 20 bukan sifatnya dibatasi 20 ada banyak, tapi dikasih contoh-contohnya disebarkan lagi dan ada yang klasifikasi sekarang disebutkan misalnya yang tawhid rububiyah asma wasifat tawhid uluhiyah ya, itu untuk memudahkan saja semua wasilah maka belajar dari semua itu untuk mengenal Allah ya, diantara tujuan tawhid itu adalah bagaimana kita bisa meyakini dengan sesungguhnya dengan kuat untuk menuhankan Allah saja menetapkan Allah yang layak disebah tidak selainnya ya, takdisul ma'budil haq ya, membebaskan Allah subhanahu wa ta'ala yang layak disebah dari segala penyembahan-penyembahan yang tidak terkait dengan dia maka silahkan belajar supaya nanti mohon maaf tidak terjadi dikasih, mi instan tiba-tiba berubah keyakinan hanya mendengar kata-kata aku mencintaimu tiba-tiba meninggalkan Islam ya, itu angin neraka itu bukan angin surga cuma sedikit kalimat-kalimat langsung ditinggalkan hilanglah kasih mobil Alphard tiba-tiba pindah keyakinan padahal dia ke alam kubur Alphardnya gak ikut dan sebagainya jadi gotong ambulan aja dia gak dipakai gitu kan anda punya Alphard eh, pas meninggal diangkut ambulan mobilnya Grand Max misalnya atau yang lainnya mana Alphard anda mana Pajero anda mana Ferrari anda mana yang lain-lainnya mana kemewahan anda toh pada akhirnya ketika hidup yang dipakai itu sederhana aja pulang ya pulang dengan segala hal yang kita bisa dapati karena itu mohon izin bukan mengecilkan kondisi tertutup tidak semua punya manfaat masing-masing tapi yang saya maksudkan adalah bagaimana kita bersikap dengan tepat dalam kehidupan karena itu belajar mutauhid setelah itu belajar yang pokok dalam ibadah sholat belajar fikir sholat dulu gak usah jauh-jauh dulu mempelajari hal yang gak kita butuhkan misalnya ya apalagi terlampau mempelajari dan mendalami hal-hal yang sudah jelas ya misalnya ada apa namanya gambaran-gambaran misalnya dalam syariah tentang kiamat dan sebagainya itu kita mesti tahu tapi untuk membuat kita yakin supaya kita serius dalam hidup tapi gak usah terlalu didalami itu kapan didalami sudah jelas kok kamu yakini aja kiamat bisa terjadi kapan saja sesuai dengan apa yang Allah tetapkan ya Allah yang hanya mahat tahu Nabi memberikan isyarat misalnya di hari tertentu tapi waktunya kapannya keberapanya Jumat-Jumat yang mananya waktunya maka setiap Jumat evaluasi diri mungkin hari ini terjadi ya minimal kiamat kecil yaitu wafatnya kita kembali kepada Allah jadi jangan terlalu kita memperdalam sesuatu yang pada akhirnya kita sibuk di dalamnya tapi lupa dengan yang pokok coba saya tanya baik-baik ya sholat itu kan amalan yang dihisap menentukan perilaku kita tanhal infaksyi wal mungkar amalan pertama yang akan dihisap di akhirat nanti sampai sekarang berapa banyak orang sholat yang tidak mengerti apa yang dia baca dalam sholatnya jujur pada diri anda coba katakan pada diri anda sudah berapa kali anda sholat ribuan kali ratusan ribu kali dari sekian banyak itu berapa persen bacaan sholat yang anda paham yang anda mengerti padahal sehari aja paling pokok 5 kali anda sholat mau sampai kapan sholat ya gak paham yang dibaca mau sampai kapan tidak mendapatkan kenikmatan sholat anda pengen khusyuk tapi wasilah untuk khusyuk gak pernah anda dapati maka kenapa gak anda investasikan waktu sebulan ini saya pengen belajar fikir sholat dengan benar mulai dari takbir sampai dengan salam anda kumpulkan baca lagi pahami artinya jadi mengerti ketika dibaca Allahu Akbar lisan mengungkapkan Allahu Akbar fikiran menerjemahkan Allah Maha Besar hati meresap ya Allah aku mengatakan kau Maha Besar tapi aku mohon ampun ya Allah selama hidup aku kadang merasa besar sombong terhadap orang lain merasa yang paling angku merasa yang paling hebat aku minta ampun ya Allah aku taubat maka ketika anda taubat menerjemahkan air mata anda membaca Allah Maba'id bayni wabayna khataya ya kau mabayna bayna masyriki wal maghrib ya Allah aku merasakan banyak dosa ya Allah maka aku minta ampun mohon jauhkan teraku dengan kesalahan kesalahan aku perbuat seperti kau jauhkan terakhir timur dengan barat seperti itulah kenikmatan diraih seperti itu kenikmatan diraih sampai anda merasakan bagaimana doa dipajatkan dengan pelu kehusyuan minta rizki minta perlindungan minta rahmat dan sebagainya itu yang kokoh ya setelah itu kalau Allah titipkan kepada anda misalnya harta harta ini ada kelebihan ya masuk misalnya kewajiban untuk berzakat maka belajar fikir zakat dari awal belajar bahkan belajar zakat supaya bisa berzakat itu boleh ya niatkan kepada Allah saya ingin zakat saya belajar fikir zakat nanti Allah kasih kelebihan harta disitu anda bisa tahu oh ini harta sekian untuk berzakat sekian, sekian, sekian kapan boleh berinfak dan seterusnya dengan demikian anda belajar tahapan dari yang pokok dulu jangan yang tinggi-tinggi dulu ya ini belajar fikir teroris ngapain itu kan belajar fikir ini ngapain belajar yang kita butuhkan saja yang kira-kira bermanfaat untuk kita kemudian profesi kita apa anda misalnya mohon maaf nih pengusaha ya kan pedagang maka belajar fikir bisnis jangan sampai gak ngerti masa gak ngerti riba ya kan gak ngerti yang dilarang mesti paham profesi anda apa diplomat belajar fikir diplomasi ya anda birokrat belajar fikir birokrat banyak kok di hadis juga ada bahkan Imam Al-Bukhari punya bagian kitab ya kitab Ulimarat kitab Ulimarat anda birokrat ada disitu semua tuh diplomat ada bagian diplomasi anda dokter ada ya bahkan ada kitab Ulimarid untuk bagian penyakit riset misalnya obat-obat tertentu penyakit apa ada kaitan dengan jiwa ataukah tidak ya jiwa itu lebih repot dibandingkan dengan fisik ya fisik bisa dicari dimanapun tapi untuk jiwa yang hanya tahu kan Allah Quran Surah ke-17 ayat 85 mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh tentang jiwa ruh itu urusan Allah jadi kalau anda ingin mendeteksi penyakit dalam jiwa ya bukan penyakit jiwa yang dipahami orang sekarang penyakit dalam jiwa iri hati dengki ya mohon maaf nih ya dendam ria nifak itu gak ada di rumah sakit silahkan cari poli nifak gak ada ya poli dendam poli iri gak ada anda masuk tanya dengan dokter saya pusing kepala apa gejalanya gejalanya kalau tetangga saya beli mobil baru saya pusing itu gak ada obatnya di rumah sakit itu ada poli gigi poli mata poli jantung ada yang gak ada cuma dua ya satu poli hati dua poli gami itu akan ditemukan ya kembali anda belajar maaf ya ini hanya candaan saja tapi kembali kepada sisinya yang terpenting adalah ada bagian-bagian tertentu yang mesti kita pelajari dengan baik jadi itu yang prioritas setelah itu jadi turunan-turunan ya Quran pertama ya bisa baca dulu ya jangan anda baca langsung pengen lompat keilmu tafsir baca aja belum benar baca aja dulu ya ini baca belum benar eh baca terjemahan langsung jadi mufti gak boleh ini gimana sih ya Imam Al-Bukhari aja nulis saya Al-Bukhari 16 tahun 16 tahun setiap mau nulis satu hadis sholat dulu baru tuliskan ya anda baca 16 hari jadi mufti ya memberikan hukum dan sebagainya bisa begitu ada turunannya setelah baca paham boleh belajar baca sambil belajar isinya boleh sedikit-sedikit sambil menghayati merasakan kenikmatan maknanya sah-sah saja ya setelah itu setelah lancar bacaan memang hafal belajar ilmunya sesuai dengan harapan dan cita-citanya saya kira kalau saya petakan tadi satu tawhid setelah itu ke aspek ibadah yang pokok fikih sholat pelajari ya kemudian passion anda apa kalau pengusaha fikih zakat pelajari travel tuh harus paham tuh fikih haji umrah jangan fikih dagang aja dipelajari ambil keuntungan ini itu ini itu jamaah dibiarkan enggak begitu harus paham bisa tahu tentang tawaf bisa ngerti ini itu bisa paham tentang hukum-hukum dan bagaimana dan sebagai jangan mengandalkan mutawif dulu harus mengerti proses-proses itu itu juga harus dipelajari mohon maaf ya sedikit memberikan arahan-arahan jadi seperti itu teman-teman sekalian jadi setelah ibadah masuk muamalah selesai passion anda pekerjaannya apa belajar hukum Islamnya supaya bisa langsung diterapkan di pekerjaan anda dan itu nanti hafal ilmunya dan praktikannya juga bagus terakhir akhlak akhlak itu adab akhlak adab dipelajari akhlak tumbuh lewat ibadah jadi ciri orang Islam itu dari akhlaknya dari akhlaknya diantaranya ya jadi kalaupun ada orang sholat sholat itu fungsinya untuk memperbaiki akhlak inna sholat tatanha'anil fahsyai iwal mungkar sholat mencegah perbuatan kejir dan mungkar kejir dan mungkar itu lawan dari akhlak maka akhlak itu mesti muncul dari orang Islam ya kalau ada rajin sholat tapi gak berakhlak itu bermasalah karena itu mesti ada perbaikan pada akhlak ya mesti ada perjuangan-perjuangan untuk memperbaiki akhlak supaya lisan itu berakhlak mata berakhlak teringat berakhlak hati berakhlak jadi kalau ada ajakan-ajakan memperbaiki akhlak itu benar ya dengan cara yang benar jangan sampai juga kemudian ada hal-hal yang tidak selaras dengan diri-lilih keislaman atau bahkan bertentangan dengan diri Islam sendiri kalau kita lihat dalam Al-Quran banyak akhlak maka Nabi dipuji wa inna ka'ala ala khulukin a'zim ya sungguh Muhammad S.A.W. kau punya budi pekerti yang sangat mulia dan budi pekerti itu yang diminta oleh Allah untuk ditiru turun Quran surah ke-33 di ayat ke-21 ya lakukan kanalakum fi rasulillahi usulatun hasanah yang telah kami tetapkan pada kepribadian Rasulullah itu adalah suri teladan yang terbaik apa yang diteladani dari Nabi antaranya akhlaknya ya di surah Al-Quran Allah tetapkan kan atau kamu gak sadar juga banyak pribadi yang baik kalau kita pelajari Imam Al-Bukhari sampai mengeluarkan salah satu hadith khusus untuk membahas tentang adab akhlak bimbingan dari Nabi nama kitabnya Al-Adabul Mufrad Al-Adabul Mufrad itu banyak sekali tatanan yang dicontohkan kepada kita bagaimana kita bisa meniru pribadi agung Rasulullah salallahu alaihi wasalam Alhamdulillahi ala ni'matil iman Alhamdulillahi ala ni'matil islam Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah Alhamdulillahi